Menyambut status tersangkanya Panji Gumilang, warga di Kabupaten Indramayu menggelar tumpengan masal pada Sabtu 5 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dikemas oleh masyarakat yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat dalam bentuk aksi unjuk rasa. Warga pun turun ke jalan di pertigaan gantar untuk meluapkan rasa syukur mereka. Panji Gumilang kini sudah naik statusnya menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama. Melalui kegiatan tersebut, Ahmad Syahid Muhlisin menyampaikan pihaknya ingin mengucap terima kasih kepada aparat penegak hukum dan pemerintah pusat. Terutama pihak kepolisian mulai Mabes Polri, Polda Jabar, Polres Indramayu hingga Polsek Jajaran. Mengingat adanya dugaan penyesatan agama di dalam Pondpes Al-Zaitun Indramayu yang dipimpin Panji Gumilang itu sudah sangat lama terjadi dan sangat meresahkan. Dalam kegiatan itu, warga juga melakukan doa bersama. Tumpengan tersebut sekaligus upaya FIM dalam menyambut hut kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. FIM menilai di bulan yang penuh sejarah ini menjadi simbolis kemenangan warga dari Al-Zaitun. Pantauan Tribun Cirebon.com dalam kegiatan itu, warga melanjutkan dengan makan tumpeng bersama dan aksi orasi melalui pengeras suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Andika Rahman. Pantauan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Dramayu Jawa Padawatan Selatan hari ini. Seperti kita lihat bersama keluarga indramayu yang menyesuaikan penerbangan 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 penerbangan. Pantauan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Dramayu Jawa Padawatan 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 Dramayu Jawa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati